Halo selamat datang di channel faunastik hari ini kita akan membahas makanan yang tidak boleh dimakan oleh hamster yuk simak pembahasan berikut ini tergolong pemakan segala ada beberapa larangan makanan hamster yang perlu diperhatikan berikut ini ada jenis makanan yang tidak boleh dimakan oleh hamster naluri alamiya hamster adalah mereka akan melahap makanan apapun yang kamu berikan kepadanya namun jangan salah ada beberapa larangan yang mesti diperhatikan melansir dari berbagai sumber berikut ini beberapa jenis makanan yang tidak boleh dimakan hamster beserta efeknya pada hewan peliharaan kamu yang satu ini yang pertama biji apel walau apel direkomendasikan menjadi salah satu alternatif makanan hamster namun kamu perlu berhati-hati jangan sampai biji apel ikut terkonsumsi oleh hewan peliharaan kamu sebagaimana diketahui biji apel mengandung zat amigdalene yang akan melepaskan hidrogen cyanida saat bersentuhan dengan enzim pencernaan kandungan cyanida ini tentu memiliki efek racun bagi hamster yang bahkan beresiko kematian selain itu zat amigdalene juga bisa ditemukan pada biji buah lain seperti aprikot persik dan ceri yang kedua kacang almon sama seperti sebelumnya kacang almon yang belum dipanggang dan memiliki cita rasa pahit memiliki kandungan cyanida di dalamnya selain itu juga kacang almon juga punya kandungan lemak yang cukup tinggi dan tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi hamster namun pemberian kacang almon yang sudah dipanggang masih bisa ditolerir asal pemberiannya dalam jumlah sangat terbatas misal sekali dalam seminggu yang ketiga kacang tanah kacang tanah juga sama-sama memiliki kandungan lemak yang tinggi terlebih untuk kacang tanah olahan yang memiliki kandungan garam tinggi yang beresiko untuk hamster kandungan garam pada jenis makanan yang dilarang untuk hamster hamster ini akan menyebabkan dehidrasi kacang tanah tanpa garam dan jumlah yang sedikit masih tergolong aman untuk hamster yang keempat bawang putih dan bawang merah dua jenis bawang ini sangat umum digunakan untuk setiap olahan makanan manusia namun bawang putih dan bawang merah ternyata sangat berbahaya bagi kesehatan hamster loh konsumsi bawang putih pada hamster dapat menyebabkan gangguan pencernaan dan gangguan darah dengan tingkat yang sedang sementara bawang merah sendiri kemungkinan besar dapat menyebabkan kerusakan sel darah merah yang kelima buah citrus kumpulan buah yang tergolong ke dalam jenis buah citrus diantaranya jeruk limau lemon jeruk mandarin dan jeruk Bali walau memiliki kandungan vitamin C yang tinggi namun jenis buah citrus memiliki karakteristik yang asam sehingga berbahaya untuk sistem pencernaan hamster peliharaan yang keenam selada jenis sayuran yang sering dikonsumsi sebagai salat ini nyatanya hanya memiliki sedikit kandungan nutrisi yang dibutuhkan oleh hamster selada juga berpotensi membuat hamster mengalami diare jenis sayuran ini berdaun hijau lainnya seperti kangkung bahkan jauh lebih aman dan bergisi yang ketujuh tomat tomat umumnya memiliki karakteristik rasa yang lebih manis ketimbang jenis sayur atau buah kebanyakan namun tetap saja tomat memiliki kandungan zat asam termasuk larangan makanan hamster zat asam inilah yang dapat menyebabkan hamster mengalami diare pemberian dalam jumlah terbatas masih dapat ditoleransi misal setengah sendok makan saja pastikan juga tidak ada bagian daun tomat yang tertinggal saat hamster mengonsumsinya pasalnya daun pada tomat bersifat racun bagi hamster dan dapat membunuh mereka walaupun dalam jumlah yang sedikit yang kedelapan kentang kentang memiliki kandungan pati yang tinggi dan dapat berakibat timbulnya diare pada hamster diare yang parah pun dapat menyebabkan mereka dehidrasi hingga kematian makanan hamster ini sebenarnya aman asal terlebih dahulu dimasak dengan cara direbus dan buang bagian kulit kentang yang kesembilan coklat anak-anak sering memberikan camilan yang digenggamnya kepada hamster salah satunya adalah coklat makanan berupa coklat khususnya coklat hitam mengandung senyawa teobromin yang terdapat pada tumbuhan kakao kandungan senyawa teobromin dalam jumlah tinggi akan bersifat racun bagi hamster terlebih untuk jenis hamster kecil seperti hamster yang ke-10 roti kandungan ragi yang terdapat dalam roti menjadi penyebab utama makanan ini tidak boleh dimakan oleh hamster ragi yang bersifat racun bagi hamster ini tentu akan membahayakan nyawanya selain pada roti kandungan ragi juga bisa ditemukan pada bir anggur dan jenis minuman beralkohol lainnya yang ke-11 camilan manusia makanan yang dilarang untuk hamster dan hewan peliharaan adalah camilan manusia seperti contohnya keripik kentang permen dan kue yang bisa dikategorikan sebagai junk food jenis-jenis makanan tersebut memiliki kandungan gula garam dan set adiktif lainnya yang dapat menyebabkan masalah pencernaan diare hingga dehidrasi yang kedua belas makanan hewan peliharaan lain kalau kamu memiliki hewan peliharaan lain di rumah jangan berikan hamster makan makanan kucing atau anjing yang kamu miliki perbedaan kebutuhan nutrisi menjadi penyebab utama kenapa kamu tidak boleh memberikan jenis makanan untuk hewan peliharaan lain kepada hamster yang ketiga belas makanan manis asin dan berempah makanan manis asin dan berempah menjadi jenis makanan yang tidak boleh dimakan oleh hamster kandungan pada makanan manis senderung memiliki glukosa tinggi yang tidak dibutuhkan hamster lalu makanan asin dapat berkontribusi dehidrasi bagi tubuh hamster sementara produk makanan berempah dan pedas tentu akan mengganggu saluran pencernaan hamster hingga menyebabkan diare yang ke-14 sayur dan buah yang tidak dicuci bersih menjaga higienitas salah satu cara mendapatkan makanan hamster yang berkualitas sayur dan buah yang tidak dicuci bersih mungkin masih memiliki kandungan pesticida yang berbahaya bagi peliharaan kamu selain dengan merendam dan mencuci bersih dengan air mengalir kamu bisa mengurangi resiko dengan memberikan sayur dan buah organik demikianlah pembahasan mengenai beberapa jenis makanan yang tidak boleh dimakan hamster yang tentu beresiko untuk kesehatan hingga mengancam nyawanya penting untuk selalu memberikan makanan hamster yang berkualitas untuk menjaga nutrisinya jangan lupa like comment and subscribe untuk mengetahui informasi tentang hewan lainnya kita bertemu lagi di video selanjutnya